Kota Bandung Kalau di sini emang surganya kulineran Karena selalu ada inovasi kuliner terbaru Mau itu kuliner tradisionalnya maupun modern Salah satunya Taufik Hidayat Di umurnya yang masih 29 tahun Doi bikin inovasi kek kekinian nih bos Infonya nih omset sebulan bisa sampai ratusan juta bos Wow banget kan Yuk ah biar gak penasaran Langsung aja kita kenalan sama orangnya Dan kulik langsung bisnis kuenya bos Bos saya mulai usaha ini Hanya dengan modal nekat Dan uang 500 ribu aja Mau tau usahanya seperti apa Tetap di cuan bos Modal nekat yang ditekuni Emang hasilnya gak bercanda ya bos Bandung Cisquid ini mulai dirintis Taufik dan istri Sejak tahun 2017 lalu Saat Doi masih jadi mahasiswa bos Bahkan uang modal 500 ribunya Berasal dari uang semesteran kuliah si AHA loh bos Waduh gak bahaya toh Jadi istri bilang Anteri cari kerja yuk Ternyata setelah keling-keling cari kerja itu Sangat susah Makanya itu saya inisiatif Udah kita coba bikin usaha aja Akhirnya kita searching-searching Cari usaha yang cocok di Indonesia gitu Kebetulan kita menemukan Satu produk yang Kayaknya oke nih kita jual di Indonesia Dan kita juga sebagai pelopor juga di Indonesia gitu Oh iya bos Buat yang belum tau apa itu Cisquid Kuih kita cari tau dulu ya Sesuai namanya Cisquid terbuat dari crackers Alias biskuit yang ditumpuk dan dikasih cream cheese ya bos Diluar produk signature mereka bos Ada 11 varian topping yang bisa dipesan nih bos Di antaranya ada double cheese Mixed fruit Choco crunchy Choco milk Black crumble Hingga tiramisu Buat pilihan berbuka puasa Bisa banget ya bos Atau mau kirim-kirim paket hampers di momen lebaran nanti Boleh jadi pilihan nih bos Selain tampilannya yang cantik Dan rasanya yang enak Ini bisa menjadi salah satu hampers yang anti mainstream bos Produk kita itu ada berbagai macam Gak cuma Cisquid Cisquid ini adalah produk signature kita gitu Jadi Cisquid ini harganya ada yang di harga Rp 18.000 Itu kemasan personal Ada juga yang reguler itu harganya di Rp 42.000 Selain Cisquid kita ada juga produk bakerynya Ada mochi bread itu harganya Rp 13.000 satu piece nya Ada juga cheese pie itu juga harganya Rp 13.000 sama Harga sih boleh murah bos Tapi soal kualitas rasa dan porsian boleh diadu ya bos Kalo gak percaya liat aja tuh Cisquidnya sampe tumpe-tumpe bos Walaupun berdiri di saat kue artis lagi booming dimana-mana Tapi Atovic gak mau nyerah nih bos Dan gak takut untuk bersaing di pasaran Malah dijadiin tankline Dan hasilnya langsung joss terhadap penjualannya Dan viral dimana-mana bos Boleh juga marketingnya Jadi dulu kita kasih nama itu Bandung Cisquid Cuman belum ada tagline nih Kita kepikiran tagline karena lagi musim kue artis Kita bikin nyerahnya aja nih Jadi taglinenya itu bukan kue artis tapi gak ngenin Nah dari situ kita semua yang booming, viral Meskipun dulu kita sistemnya masih COD Jadi kita yang kirim sendiri, kita yang buat sendiri gitu Sebelum punya outlet seperti sekarang Atovic harus merangkap kerjaan bos Mulai dari bagian produksi sampai jadi kurir pengiriman Semuanya pernah dijalanin bos Definisi merintis usaha dari nol ya kayak gini bos Harus bersakit-sakit dahulu Lalu bercuan-cuan kemudian Asik Gak punya basic dalam bidang kuliner? No problemo bos Bisnis tetap bisa jalan kok Bermodal kemauan untuk menciptakan produk yang simple Tapi ngangenin ini ternyata berbuah manis Semanis produk yang tercipta Kita ini produk yang sebetulnya simple Tapi rasanya itu ngangenin gitu Produknya udah sukses banyak bikin orang kangen nih bos Hmm gimana ya omzetnya? Apakah semanis produknya juga? Kita sehari itu untuk 5 cabang bisa terjual di 600 piece kurang lebih Ya mungkin bisa di angka 200 sampai 400 Wadidaw bos Omzetnya tembus seratusan juta sebulan Keren banget nih bos Modal 500 ribu baliknya berkali-kali lipat Apalagi bisnisnya gak kenal musim Dan bisa makin berlipat omzetnya Kalau udah musim libur lebaran Dibantu oleh 20 karyawannya di bagian produksi Dalam sehari Atovik bisa menghabiskan 70 dus biskuit Dan 500 kiloan cream cheese dalam sekali produksi Hasil dari modal nekatnya dulu Sekarang 600 pieces bisa laku terjual dalam sehari bos Wadidaw no kaleng-kaleng jualannya ya Tim cuan doain ke depannya bisa tembus ribuan ya ak Amin Walaupun sebagai pionir Bisnis cake asal Bandung ini tetap punya tantangan bos Gak mulus-mulus aja kayak kulit bayi Mulai dari masalah internal Eksternal sampai persaingan dengan kompetitor Salah satu yang sedang dihadapi adalah adanya kompetitor Yang membajak nama brandnya Atovik Semoga cepat selesai ya ak masalahnya Usaha modal nekat gak masalah kok bos Sah-sah aja Asal disiplin dan gak mudah menyerah Selalu berinovasi dalam membuat produk berkualitas Menjadi kunci sukses berbisnis ya bos Tidak hanya puas sama satu produk Membuat bisnis terus berkembang bos Dan selalu terdepan dalam persaingan Bos gak perlu jadi artis buat cari cuan banyak Yang penting bekerja, berusaha, dan berkarya Yang penting cuan bos Adios Adios